Diduga lemahnya sumber daya manusia atau SDM aparat pemerintah desa di Kabupaten Merangin membuat lambannya laporan pertanggung jawaban atau LPJ penggunaan dana desa. Tercatat, untuk LPJ dana desa tahun 2015 hingga saat ini baru sekitar 50% pemerintah desa yang baru menyerahkan LPJ. Padahal dana desa sudah dicairkan 100%. 100% pertama sudah semua, 40% kedua hampir pelar, 20% ketiga 100% paruh. Dengan ditutup dengan laporan kelihatan satu tahun. Jadi sudah lebih 50% ya? Sudah, itu banyak penumpu-penumpu. Menurut salah satu kepala desa di Merangin yang minta identitasnya tidak disebutkan, mereka mengaku masih bingung untuk membuat pelaporan penggunaan dana desa. Pasalnya, laporan yang diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMPD selalu salah dan diperbaiki lagi. Karena itulah hingga kini masih banyak desa yang belum menyerahkan laporan. Saat ini tim dari inspektorat mulai turun ke desa untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana desa. Dikatakan Kepala Inspektorat Merangin dalam bulan ini laporan seluruh desa diakini selesai dan hasilnya akan dilaporkan kepada Bupati. Jika ada pelanggaran tentu akan dijatuhi sanksi.